Oke teman-teman sekarang udah jam 18.16 ya Jadi kita mulai aja buat teman-teman yang belum masuk Biar nanti mereka nyusul atau nonton rekamannya aja So welcome di webinar rutin Tiap minggunya dari mandaka dimana kita memang selalu ngebawain topik-topik baru Dan teman-teman feel free disini boleh tanya-tanya apapun itu Terkait trading atau investment atau anything whatever itu boleh Kayak gitu ya Nah jadi sesuai topik hari ini kita bakal ngebahas tentang trading saham Ada yang join Ya kita bakal ngebahas trading saham dengan trading forex Lebih bagus mana lebih untung yang mana Wah saya belum buka ini ya belum buka video ya Oke saya ulangin di webinar kali ini kita bakal ngebahas tentang Trading saham dan trading forex lebih bagus yang mana Gitu secara ya tentunya Pertanyaan umum banget dari teman-teman semua dari segi profit bagusan yang mana sih Dari segi kemudahan lebih gampang mana sih saham atau forex kayak gitu Dari segi apa lagi Returnnya lebih bagus mana Saham atau forex Resiko lebih bagus mana Saham atau forex Itu banyak banget muncul pertanyaan teman-teman dan Khususnya buat yang belum pernah nyoba trading atau baru mau belajar Nah sebelum saya mau Masuk ke dalam topiknya langsung Saya penasaran disini Kalau menurut teman-teman sendiri Yang sekarang di webinar atau yang Di live instagram Itu boleh jawab Menurut teman-teman disini Ini lebih bagus mana sih Trading forex atau Di saham menurut teman-teman semuanya Boleh coba jawab di kolom komentar deh Di kolom chat deh Di instagram juga boleh langsung komen aja disana Lebih enak mana kira-kira saham atau forex menurut teman-teman Dan alasannya kenapa Yuk coba yuk Kita sambil ngobrol-ngobrol lah Mungkin forex Mungkin forex Oke kenapa tuh Karena kalau trading di saham itu Untuk dapetin Misalnya 1 juta Itu butuh modal yang lebih besar Dan persentasenya juga Ya seperti itulah Oke Oke Berarti lebih condong ke forex ya Karena kalau di saham nyari 1 juta aja Perlu modal yang lumayan kayak gitu ya Iya Oke Nah kalau teman-teman yang lain nih Apa nih kira-kira nih Lebih bagus mana forex atau Saham kira-kira Kau menurut teman-teman yang lain Lebih enak yang mana Yuk saya pengen-pengen denger nih Pendapat teman-teman yang lain nih Kayak gimana nih Ada yang mau jawab Suara saya kena ngeratkan ya Jelas ya Jelas 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 ya Coach Oke Nah kalau dari Go Narendra nih Gimana pendapatnya Kira-kira lebih enak saham Atau lebih enak forex nih Semuanya sih Tergantung dari individu masing-masing ya Coach ya Tergantung dari individu Kalau misalnya saham itu Emang sih Perlengguan dagang besar Kemudian Saham juga itu Untuk jangka panjang banget sih Coach Namun kalau untuk forex Ada istilah namanya High risk high return Jadi Jika resikonya lebih besar Maka keuntungan lebih besar Gitu sih Coach Kalau saya ambil Ada Untuk saham dan forex tuh Memiliki keunggulan masing-masing Coach Kalau untuk jangka panjang Menurut saya saham Tapi kalau untuk Trading for lifestyle Yang menurut Coach bilang itu sih Masih mending forex sih ya Coach Ya gitu Oke 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 Thank you Thank you Thank you Thank you Oke Lagi satu orang aja Saya penasaran nih Udah kan udah dapet dua jawaban nih Lagi satu orang aja Ada gak yang mau bantu jawab nih Kira-kira Lebih enakan mana Forex atau saham Oke temen instagram gimana Ada yang mau bantu jawab Temen-temen lebih prefer ke saham Atau lebih prefer ke forex Oh ayo ya sih kok joinnya di gini Di instagram Masuk aja ke webinar Linknya Gak bisa open mic Masih di kerjaan Oh oke Siap-siap Gak apa-apa Pati Ini dari Pak Pak Sheni ya Namanya ya Mau saham Mau forex Semua tergantung Tipe tradernya Yes Betul Oke boleh Halo Yang mau dateng Halo Oke Nah kita langsung masuk ke topiknya aja Jadi betul banget tadi jawaban dari Bung Narendra Ya Kalau terkait forex sama saham Itu sebenarnya Hampir bisa kita bilang Gak bisa dibandingkan ya Sebenarnya ya Karena forex maupun saham itu sendiri Memiliki fungsinya masing-masing Nah pada dasarnya Seperti saya pernah sampaikan ya di webinar dulu Waktu tentang Duit panas dan duit dingin ya Kok salah ya Webinarnya tentang Di trading forex Itu saya sempat ngebahas bahwa Instrumen keuangan Untuk saham Forex Atau apapun itu Deposito lah Dereksa dana lah Segala macam Itu semua adalah Sebuah tools Atau sebuah alat Yang fungsinya itu Untuk mengakumulasikan Dananya kita Seperti itu Bukanlah sebuah alat Yang memang ditujukan untuk Mendapatkan penghasilan utama Walaupun bisa Menjadi penghasilan utama Forex ataupun saham Walaupun bisa Tetapi disini kuncinya Tolong di note Tujuan awalnya adalah Untuk mengakumulasikan dana Sehingga Kalau dari segi keuangan Ketika kita udah bekerja Kita udah dapet income Bulanan Bisa berupa gaji Atau punya bisnis Segala macam Disana kan kita mengalokasikan dana Alokasikan dana ini Ada yang alokasikan untuk Forex Ada yang untuk saham Apapun itu Nah itu Itu dia Yang kita pakai sebenarnya Duit yang kita alokasikan Itu yang kita ingin tingkatkan Kita keolah Di instrumen Keuangan Nah sekali lagi Lebih bagus mana Forex atau saham Kalau versi saya Versi saya pribadi Kita butuh keduanya Kita butuh keduanya Gitu Tadi kong arena sempat bilang Bahwa saham Bagus untuk jangka panjang Yes Betul Tapi di forex Itu kita berfokus Untuk mencari cash flow Nah kalau saya pribadi disini Menggunakan forex Itu hanya untuk mencari Cash flow jangka pendeknya saja Ibaratnya kayak saya nyari Bekal makan lah Bekal bulanan Kayak gitu Nah cuma untuk aset Jangka panjangnya Atau profit-profit Yang saya dapatkan Dari forex Amin Kalau saya lagi profit Ya kan bisa juga loss Saya dari forex Kalau misalkan saya dapat profit Dari trading forex Profitnya ini Biasanya saya pakai Saya taruh di saham Kayak gitu Karena kalau masuk rekening pribadi Itu bakal gatel Kita gesek sana sini Gitu ya Mending kita taruh di saham Kita diamkan untuk jangka panjang Nah Sekarang Lebih mending mana Masing-masing trader Milih saham atau forex Disini sebenarnya Ada sebuah Cek ya Atau questionnaire gitu Yang bisa menentukan Anda ini tipe Tipe apa Tipe investor apa Apakah anda ini Tipe investor yang Agresif kah Atau yang konservatif Atau ada yang Profil risiko ya Namanya profil risiko rendah Ada yang medium Ada yang Tinggi Seperti itu Kalau profil risikonya rendah Biasanya Naruh duitnya ya Sebatas Deposito Biasanya Gitu Karena mereka Mau amannya aja Ya gak apa-apa Ngembang kecil Ngembang dikit Bunganya kecil Tapi Duit saya aman Gitu Jaminan ruginya itu Bisa dibilang Ada lah Gitu Terus ada juga Profil risikonya medium Yang medium Biasanya Mereka itu Mengambil Reksadana Seperti itu Lebih tinggi Dari deposito Tapi ada risikonya juga Nah Disini Ini pendapat saya pribadi Opini saya pribadi Saham Saya kategorikan Profil risikonya medium Versi saya Ya ini Ini opini saya Anda boleh setuju Boleh enggak Karena banyak juga Di luar sana yang menganggap Saham itu beresiko Nah yang bilang Saham beresiko mungkin Mereka belum pernah nyoba Trading forex mungkin Seperti apa Jadi gini Kalau di Saham Kenapa saya bilang Bisa profilnya itu Medium Profil risikonya medium Karena Saham Pada dasarnya Kita enggak perlu Enggak perlu belajar Heboh-heboh banget Kita cukup Ada modal Kita beli saham blue chip aja Tutup mata Sudah berani Untuk jangka panjang Enggak mungkin loss Jangka panjang Itu bisa dipastikan Contoh Misalkan kita beli Perusahaan seperti Perusahaan bank Bank-bank besar Bank nasional Kita beli perusahaan seperti Perusahaan asuransi Ada Ada yang TBK gitu Itu jangka panjangnya Aman banget Bahkan dalam Faktanya Perusahaan-perusahaan Perbankan di Indonesia itu Ketika Mengalami sebuah krisis Mereka pasti Menjadi Prioritas utama Yang akan diselamatkan Oleh negara Pasti Kenapa? Karena duit negara Ada di perusahaan-perusahaan Perbankan Jadi mereka pasti Diselamatkan Nah Kalau Anda Investor saham Di sini Yang secara Apa ya Mau yang Simple-simple aja Investasi sahamnya Saya bilang Profesikonya itu medium Resiko lossnya kecil Versi saya Ya karena Kalau kita investasi BCA Contohnya BCA gak mungkin Dibiarkan bangkrut Sama negara Walaupun ada resesi Contoh aja Jiwasraya Jiwasraya baru kemarin Kena kasus Ya kan Kena kasus Mengelapkan dana Ya kan Di sana Eh sekarang Tau-taunya disuntik dana lagi Sama pemerintah 22T Gila gak Ya kan Nah itu dia Maksud saya Jadi kalau saham itu Jangka panjang Tutup mata berani Profesikonya itu medium Kecuali Di sini Anda Mainnya saham gorengan Kayak gitu Ya Terus Kalau pendapat saya Ilmu di saham Itu Itu fungsinya bagaimana Ini sekali lagi Opini saya pribadi Kalau di saham Simpelnya aja ya Kalau saya pribadi Saya gak terlalu mendalami Belajar saham Ya gak mendalami banget Beli saham budget aja Udah aman Tetapi mereka yang mendalami Ilmu-ilmu investment saham Mereka itu bertujuan Untuk Bisa melihat Saham-saham Yang berpotensi Akan meledak Akan grow Ya dimana Kalau itu biasanya Perusahaan-perusahaan yang masih kecil Ada yang dari Second liner Ada yang dari Third liner Di sana biasanya Jadi mereka itu mencari berliang Di antara Sungai-sungai Nah itu fungsinya Orang-orang mempelajari Ilmu tingkat Apa ya Level expertnya lah Di saham Untuk mencari perusahaan-perusahaan Seperti itu Karena perusahaan yang aman Perusahaan budget Dari segi returnnya itu kecil Dibandingkan yang perusahaan-perusahaan lainnya Seperti itu Nah kalau anda disini Profil risikonya adalah Tinggi ya Yang proper risikonya itu Yang di atas Bukan medium lagi Bukan medium lagi Maka biasanya pilihannya itu adalah Investnya ke forex Atau langsung invest Ini sekali lagi Ini opini saya pribadi Investnya ke startup yang baru Startup startup yang baru Nah versi saya pribadi itu Cukup high risk Kalau kita invest ke startup yang baru Karena disana Startup yang baru itu masih banyak Trial and error Ya kan Masih baru Baru memulai usahanya Masih banyak potensi Yang menyebabkan Perusahaan tersebut Tidak akan berjalan Setahun dua tahun ke depannya Seperti itu Dan di forex juga itu Masuk dalam profil risiko yang Tinggi Nah sekarang Lebih bagus mana Forex apa saham Sekali lagi saya bilang Keduanya Seperti itu Nah cuman Yang biasanya bikin orang bingung Adalah ketika baru Memulai nih Ya Saya yakin teman-teman Yang masuk di webinar Saya kali ini Mostly Majority Udah member-member Komunitas di Mandaka Yang saya yakin Disini Udah pada trading Udah memilih Ya antara saham Atau antara forex Sudah memilih Untuk trading forex Seperti itu Nah Untuk teman-teman Yang belum mulai Trading Yang belum ambil action Disini Mungkin bingung Saham atau forex Saya belajar yang mana Lebih dulu Gitu Nah Disini Balik dulu Kita lihat kepada Tujuan keuangan Teman-teman masing-masing Seperti itu Misalkan Teman-teman Butuh Peningkatan dana Dalam jangka waktu Yang singkat Let's say Teman-teman disini Punya Seleri Pemasukan 3 juta Atau 4 juta Sedangkan teman-teman Membutuhkan Total duit itu 5 juta Misalkan Bulan depan Atau lagi 2 bulan lagi Saya perlu penghasilan 6 juta Nah Itu kan jangka waktu pendek Sebulan 2 bulan Maka Jawabannya Kalau dalam rentang Yang pendek seperti itu Jawabannya adalah forex Jawabannya Saham Anda gak bisa mendapatkan Keuntungan dalam hitungan bulan Kecuali memang Pementum lagi bagus banget Lagi bagus banget Saya katakan lagi bagus banget Gak setiap saat ada Gitu Nah sedangkan untuk saham Misalkan nih Anda Punya goals Punya tujuan Atau santai-santai aja Untuk Untuk kehidupan bulanannya Disini Oh ya saya punya gaji sekian Lifestyle saya Cuma Biaya hidup saya Cuma sekian-sekian doang Ada kok Dana yang bisa saya sisihkan Setiap bulannya Saya gak ada tanggungan apa-apa Saya mau santai Ya silahkan Maka saham jawabannya Anda bisa Pertama kali belajar saham Tapi itu jangka panjang Saya ingatkan jangka panjang Banyak orang yang Berasumsi Yang lost di saham Saya juga Saya jujur Orang-orang yang lost di saham Saya bingung Karena apa Karena saya pertama kali Saya nyentuh saham Pertama kali 2018 akhir Pertama memang Saya itu forex dulu Ya Kemudian saya nyentuh saham 2018 akhir Sampai hari ini 18.2 Sudah 2 tahun Selama 2 tahun Saya belum pernah lost di saham Belum pernah Saya masukkan lost di saham Kenapa saya belum pernah lostnya Karena saya belinya Saham lucu Mindsetnya begini Ketika kita Berbicara di saham Gak apa-apa ya Kita lebih-lebih ke saham Sekarang sekali-sekali Gaya gak bosan Ngomongin forex mulu Di saham nih Contoh misalkan Mindsetnya sederhana Sebuah perusahaan Let's say Anda disini Punya warung makan Misalkan Apakah Anda bisa memastikan Warung makan tersebut Setiap bulan Memiliki penghasilan Atau profit yang konsisten Yang sama Gak mungkin bisa Pasti dalam bentuk range Ada yang profit Bulan ini saya profit 10 juta Bulan depan ada yang profit 20 juta Ada yang profitnya 13 juta Ada yang profitnya 5 juta Di bulan keempatnya Itu gak fix Dimana-mana perusahaan itu gak ada Income yang fix Gak ada Yang ada hanya income rata-rata Nah sekarang Anda bayangkan Kalau misalkan kita Memiliki income saja Itu setiap bulan Dan laporan keuangan Sebuah perusahaan itu Di update setiap 3 bulan sekali Per kuartal 4 bulan ya Per kuartal Anda bayangkan aja Laporan keuangan itu Keluarnya per kuartal Tapi Anda mengharapkan Penghasilan atau income Atau Growth saham Dalam hitungan hari Itu hitungan bulan It doesn't make sense Itu gak masuk akal bro Iya kan Itu gak masuk akal At least setidaknya Kita perlu melihat Kinerja sebuah perusahaan Selama setahun Baru kita layak Untuk investasi Standarnya seperti itu Mindsetnya Kan gak mungkin Kita bisa melihat Perusahaan Cualan atau gak Dalam hitungan harian Gak bisa Seperti itu Kalau mental Anda Di sini Mendapatkan profit yang cepat Profit harian Atau profit yang singkat Maka forex jawabannya Kalau Anda melakukan Forex Atau Menggunakan Banjar forex Di saham Mungkin itu akan menjadi Penyebabnya Orang-orang loss Di saham Seperti itu Jadi itu dia pendapat saya Sebenarnya Forex sama saham Lebih bagus mana Kalau saya ulangi Sekali lagi Lebih bagus Gak ada lebih bagus Itu kedua-duanya kita butuhkan Karena In the end Setelah kita profit dari forex Kita perlu Dana kita butuhkan Untuk jangka panjang Seperti itu Nah cuma Coba deh sekarang Ada juga yang nanya ke saya Lebih teknisnya coach Lebih teknisnya Lebih bagus mana Forex sama saham Teknis dari segi apa Saya tanya Dari segi transaksinya Oke Di sini saya fair Saya fair fair ngomong Kalau masalah trading Trading itu Pasar forex Juaranya Menurut saya pribadi Saham gak cocok Ditradingin Menurut saya pribadi Ini sekali lagi Saya pasti tahu Di luar sana banyak Ada trader saham Yang memang trading di saham Tapi saya lebih prefer di forex Kenapa Pertama Di forex Itu dijamin Liquid Dijamin liquid Ya Coba teman-teman Misalkan yang di saham Pasti pernah Mau beli saham aja Itu ngantri Mau beli saham aja Kadang gak dapet barangnya Mau beli saham Di harga seribu aja Kadang dapet di harga seribu 200 Ya gak Itu pasti semua orang pernah mengalami Ya kan Nah itu adalah Tantangannya pertama Kalau di forex Detik ini kita mencet buy Atau kita mencet sell Kita langsung dapet Kenapa Karena di forex Ada yang namanya Liquidity provider Ada sebuah perusahaan Yang memang Apa ya Kegiatan usahanya Menyediakan likuiditas Di bursa berjangka Atau di pasar forex Seperti itu Dan udah ada Regulatornya Yang Menjamin Dari segi likuiditas Yaitu Indonesian Clearing House Kalau gak salah Namanya ICH Itu lembaganya Memastikan bahwa Di pasar forex Itu gak boleh Ada transaksi Yang terpending Gak boleh Semuanya Mesti liquid Gitu Detik misalkan Anda mencet buy Harus ada yang Menyediakan barangnya Ketika Anda Mau menjual Misalkan Mata uang Euro-USD nya Harus ada yang membeli Siapa yang memastikan itu Si ICH ini Siapa yang membeli Si liquidity provider Sedangkan di saham Gak ada Itu perbedaan pertama Yang kedua Ini pengalaman saya juga Saya pernah Waktu itu Mau jual saham Di harga tertentu Itu Kalau gak salah Dulu Sampurna Saya beli Sampurna 2018 Saya gak inget Jual di harga berapa Intinya ketika Saya mau jual Gak ada yang beli Ya kan Ketika harga Lagi naik Naiknya Lagi up Itu lagi naiknya Gak ada yang Mau mengambil Saham saya Di harga tersebut Ketika saya menjual Gak ada yang mau ngambil Alhasil Saya mau take profit Gak bisa Ya enak Di saham Judulnya Di akunnya Keliatan Oh profitnya Plus sekian Puluh persen Dari segi nominal Saya profit Sekian juta Tapi Problemnya adalah Ketika kita Mau merealisasikan Keuntungan tersebut Terkadang Saya gak bilang selalu Terkadang Di saham itu terkendala Kita mau jual Gak ada yang mau membeli Alhasil Ya sahamnya Tetap kita pegang terus Kapan lakunya Ketika harga turun Kita jual Baru ada yang belikan Kan kampret tuh namanya Nah tapi Hal tersebut Teman-teman gak akan Pernah temui Di pasar forex Sekali lagi Karena di forex Udah ada Liquidity providernya Udah ada Liquidity providernya Yang memang Menyediakan Jasa likuiditas Jadi dijamin 100% liquid Di pasar forex Wah di instagram Rame juga nih Yang join Live nya ya Langsung aja DM ke akun Mandaka Nanti saya kirimkan Untuk link webinarnya Ya ini lagi seru banget nih Rame-rame disini Kita ngobrol Nah jadi Dari segi teknis Itu dia Saham Kemudian yang kedua Trading disini Saya kan selalu menerapkan Konsep trading As a lifestyle Ya jadi Kita menggunakan Trading itu Terjadikan sebagai Sebuah gaya hidup Maksudnya gimana Saya jelaskan singkat saja Kita di Asia Kita di Asia Jam kerja kita Jangan selan sampai jam 5 Standarnya Mungkin ada yang lembur Ada yang memang sampai jam 6 Nah tetapi Di jam-jam tersebut Pasar forex Tidak layak pantau Singkatnya seperti itu Tidak layak pantau Jam forex Di pagi hari Sampai sore hari Itu sesi Asia Itu gak layak pantau Harga Volume transaksi kecil Tingkat volatilitas itu kecil Jadi kurang bagus Diteransaksikan Kapan waktu yang bagus Bertransaksi di pasar forex Di sore hari Dan di malam hari Nah sekarang kan teman-teman tahu Teman-teman Di sore hari Jam 5 sore Biasanya udah pulang Jam 6 sore Udah pulang kerja Nah ketika pulang kerja Daripada nongkrong Ngabisin duit Ngegibah Ya Bergaul sama teman-teman yang toksik Mending Anda rubah Lifestyle Anda tersebut Menjadi lebih positif Yaitu Anda gunakan Waktu luang Anda Untuk trading forex Dan mengakumulasikan Dana yang sudah Anda miliki Itu esensi dari Trading as lifestyle Nah sedangkan Kalau Anda trading saham Bayangkan Pasar saham Buka dari jam 9 Sampai jam 5 Itu jam kantor Men Emang Anda bisa Nganalisa chart Sambil kerja di kantor Emang bisa Apa gak dipukulin Bos tuh kayak gitu Iya kan Lagi kerja Dikasih tugas Terus Anda buka chart saham Anda kan Wah harus mantau Itu Gimana caranya Gimana caranya Sulit banget Untuk yang bekerja Gak bisa Trading saham Bisanya invest saham Kayak gitu Nah jadi Buat teman-teman yang bingung Trading saham Atau trading forex Kalau urusan trading Disini saya selalu Refer Untuk trading di forex Kalau investasi Di saham Di forex Jangan investasi Kecuali dana Anda itu Masif Besar Anda bisa Ada teknik yang berbeda Jadi Uniknya ya Uniknya di forex Deposit dana 100 dolar 1000 10.000 100.000 Dolar Cara mengelola keuangannya Berbeda Cara kita mengambil Posisi entrynya Berbeda Gitu Lebih gampang mana Lebih enak mana Di forex Akan lebih enak Jika modal yang besar Disini kita realistis Nah disini Saya ingin berbicara tentang Realita Di pasar Realita Jadi Di instrumen keuangan Itu memang betul Semua orang bisa Masuk Dan Apa ya Dengan modal yang kecil Dengan modal yang rendah Dengan modal yang relatif Terjangkau untuk semua orang Jadi di forex Ada yang mulai deposit Dari 50 dolar Ada yang dari 100 dolar Di saham Ada yang mulai deposit Dari 100 ribu Ada yang 100 juta Ada yang 2 juta Nah Cuman Kita harus realistis Anda bayangkan sekarang Anda buka Usaha Lihat sih Warung makan dah lagi Yang gampangnya Warung makan Warung makan dengan budget 20 juta Dengan warung makan Dengan budget 100 juta Lebih gede mana untungnya Pasti lebih gede yang 100 juta Lebih gampang mana Mengelolanya Pasti lebih gampang Mengelola Warung makan Dengan modal 100 juta Seperti itu Kenapa ya Karena Ibaratnya itu Dana backupnya itu besar Ya Backup dananya besar Kalau di Di forex Free marginnya banyak Free marginnya banyak Di forex Jadi kita Bisa Ada teknik Kita bisa mengunci Harga Di spesifik Spesifik harga tertentu Itu bisa dilakukan Jadi lebih enak sebenarnya Di saham pun sama Itu kan nyangka panjang Kalau anda cuma investasinya 2 juta 5 juta Tapi mengharapkan profit 100 juta 10 juta Misalkan Itu mimpi namanya Bisa Gak bisa Kalau di forex Masih memungkinkan Masih memungkinkan di forex Karena ada leverage Gitu Jadi ini perbedaan keduanya Tadi pertama Dari segi transaksi Sorry Dari segi likuiditas Perbedaan kedua Forex sama saham Dari segi return Sudah pasti berbeda Di forex Ada yang namanya leverage Kalau anda Mau berspekulasi Spekulasi itu artinya Itu semi gambling ya Kalau versi saya Spekulasi itu semi gambling Kita paham Dengan tekniknya Kita paham teknik transaksi Teknik analisa Seperti apa Itu kita paham Tetapi Lotnya itu gak ngota Lotnya itu gede Misalkan saya Spekulasikan 100 dolar Di forex Dari dana 100 dolar Umumnya kan Tradingnya pake 0,01 Tapi kalau saya spekulasi Saya tradingnya bisa pake 0,10 0,20 0,30 Itu saya spekulasi Gitu Spekulasi itu Sederhananya kita Meningkatkan Resiko Dari akun transaksinya kita Tujuan untuk apa Tujuan Supaya kita bisa Mendapatkan profit Yang berkali-kali lipat Kalau anda pernah lihat Pangkasan dari instrumen keuangan Bisa sampe 500 persen 1000 persen Itu karena mereka Berspekulasi di pasar forex Mereka menggunakan Lot yang besar Di pasar forex Nah kalau anda jago Ya itu sah-sah aja Kalau anda udah jago Dan bisa di forex Itu sah-sah aja Tapi di saham Kita gak bisa kayak gitu Gak bisa Kalau dana anda 2 juta Yaudah mentok Segitu-segituan aja Kalau dana anda 5 juta Yaudah mentok segitu-segituan aja 10 juta juga mentok Segitu-segituan aja profitnya Kayak gitu Perlu waktu yang lama Nah itu Kedua perbedaannya Di saham sama forex Kayak gitu Saya banyak banget Ngobrol dari tadi Teman-teman ada yang mau nanya gak nih Keasikan ngobrol saya Coach mau nanya dong Ya boleh Ada istilah Don't put your egg in one basket Menurut Coach itu penting gak Istilah tersebut Di dalam dunia Apa dia bilangnya Jadi istilahnya Ada pertanyaan Jangan menaruh telur Di satu Keranjang Itu penting gak Coach Apa kita Jadi gini Istilahnya saya punya Uang misalnya 20 juta Terus saya Lebih memilih fokus ke forex aja Atau Kita bisa naruh Dananya itu dibagi Atau difensifikasi Ke beberapa Misalnya ke saham Setengah Ke forex Setengah Gitu Coach Oke Ini Ini pendapat saya pribadi ya Gung ya Boleh Boleh dipakai Boleh enggak Kalau saya sih Kalau saya pribadi Saya pengenutnya Elon Musk Kalau saya Saya pengenut Elon Musk Jadi Saya tipikal orang yang Cukup risky Tipikalnya saya Seperti itu Kalau versi saya pribadi Istilah Don't put all your eggs In one basket Itu berlaku Untuk mereka Yang jumlah dananya Masif Itu versi saya Yang jumlah dananya Cukup besar Kita Kita bisa bilang 100 juta ke atas Itu Ini 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 versi saya Kenapa Pendiversifikasian Itu fungsinya Adalah Untuk kita Meminimalisir Resiko Sebenarnya Ya Meminimalisir resiko Di sisi lain Bahasa Kerennya Atau bumbu-bumbu Dikasih Orang-orang adalah Memaksimalkan profit Kan gitu judulnya Minimalisir resiko Memaksimalkan profit Tapi pada faktanya Profit enggak pernah maksimal Dengan cara diversifikasi Profit enggak pernah maksimal Pasti kecil profitnya Itu pengalaman saya Nah Kenapa saya katakan itu Untuk mereka yang jumlah dananya maksif Karena Kita kan paham bahwa dari segi profitnya Kurang maksimal Tidaklah Sebesar Pada umumnya Let's say Profitnya 10% Misalkan Misalkan Kalau dana kita 100 juta Maka 10%nya kan adalah 10 juta Maka itu masih Enak banget Masih enak banget Tapi kalau misalkan dana kita Let's say dana kita 10 juta Kita dapat profitnya 8 atau 10% Berarti sekitar 801 juta Berarti profitnya Enggak akan berasa Gitu Nah kalau versi saya pribadi Dana di bawah itu Di bawah 100 Ini opini saya ya Itu saya lebih mending Memfokuskan kepada Satu kantong dulu Gitu Kecuali nanti Dana saya itu Udah cukup banyak Untuk saya pisah sana sini Lebih enak sih seperti itu Apalagi kalau dana Ada nih Ada nih satu Klien di Mandaka Itu Kategori Priority klien Karena dia Memutar dana itu Di angka 1,2 M Itu ceritanya Nah Karena Kliennya yang ini Dananya masif banget Disana saya paksa dia Untuk Diversifikasi Saya paksa banget Gitu Pertama Kalau dana besar Kita perlu mengontrol psikologi Ya di instrumen keuangan Kita perlu mengontrol psikologi Dan diversifikasi Itu bisa menjadi Salah satu solusinya Untuk kita bisa mengontrol psikologi Kayak gitu Jadi sederhana sih Seperti itu ya pendapat saya Saya pun sekarang juga Masih memfokuskan Dana saya itu Cuma Mostly Masih di forex Majority Masih di forex Cuma Cuan-cuannya aja Yang saya taruh di saham Artinya Bedanya apa Bedanya adalah Saya tidak Membudgetkan Dana investasi Untuk langsung Saya taruh di saham Enggak Tapi Di saham ini adalah Profit yang saya Hasilkan dari forex Jadi Prioritas utama Saya masih putar di forex Kayak gitu Ceritanya Go Kejawab ya kira-kira ya Kejawab Gue cukup kejawab Ya gitu Jadi nanti Balik ke pribadi Masing-masing sih Kalau mau dicoba Ya Gak apa-apa Biar tahu Kayak gimana hasilnya Nanti boleh Dievaluasi lagi Kayak gimana gitu Oke Good question Go Thank you Teman-teman yang lain Ada yang mau nanya Sebelum saya lanjut lagi Ini forex dan saham Seru banget topik ini Disini saya Kayaknya saya lihat Ada orang-orang baru ya Ada Oh Henra nih Dari Instagram saya Ada Bayu Anasuya Ya Ada yang Baru-baru Nih saya lihat nih Ada Grechella Oke Gimana Teman-teman yang lain Ada yang mau nanya Kira-kira Sebelum kita lanjut Bisa kita lanjut Oke Siap Nah Back lagi Tertopik Di forex dan Saham Forex dan saham Sekali lagi Tadi udah Teman-teman udah 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 tahu Perbedaannya apa Kita review Lebih sedikit Yang paling Krusial Itu Satu Pertama Dari segi Transaksi Dari segi Likuditas Itu yang paling Krusial Versi saya Kalau saya melihat Sebuah investasi Pasti saya Bakal memperhitungkan Paling pertama Adalah dari segi Likuditasnya Kalau aset Tidak liquid Itu sama dengan Dead end Anda beli properti Tapi tidak bisa dijual Mau Valuasi Aset Anda 10M pun Kalau tidak ada yang beli Itu Nol juga Dihitung Itu pendapat saya Jadi nanti Mungkin Kalau teman-teman Di sini Tertarik Saya sebenarnya Lagi Mendevelop Sebuah program Baru juga Di Mandaka Jadi Saya cukup happy Dengan perkembangan Teman-teman Di Mandaka Terutama di VIP member Sudah Ada yang dapat Cuan Setelah macam Itu Jujur saya happy Di sana Dan Saya kepengen Di sini bisa Apa ya Sharing Alur yang saya pakai Jadi ceritanya Dari forex Saya taruh ke saham Mungkin banyak teman-teman Yang belum paham Saham itu seperti apa Atau Bingung Belajar sahamnya Saya nanti Kepengen Ngedvelop program juga Jadi Teman-teman Yang dapat profit Dari forex Nanti akan ada Edukasi keuangannya Gitu Itu pertama Nanti saya bakal Kerjasamain dengan Salah satu Certified Financial Planner Di sini kita lagi Brainstorming ya Pepulih di akhir Enggak Di awal tahun Kita siap produk-produknya Jadi Akan ada Edukasi keuangan Cara membajikan keuangan Seperti apa Mau Anda dapat Penghasilan dari forex Atau dari Income kerja Itu bagaimana caranya Kemudian Agar Anda bisa Investasi Kemudian After Anda Let's say Udah dari forex Anda udah dapat cuan Gimana Pembajetannya Untuk Anda bisa Taruh ke saham Atau Anda Start dari saham dulu Anda dapat profit Gimana Pembajetannya Untuk bisa masuk ke forex Kayak gitu Itu saya Saya cukup-cukup Semangat sih Untuk develop So Untuk teman-teman Ya bersabar dulu Hopefully di awal tahun Saya udah Mandaknya bisa profit Ya edukasi Lebih banyak lagi Gak cuma forex aja Kayak gitu Jadi mostly Perbedaan saham Oh di instagram Mereka nanya nih Istiwan Chandra Coach Cara beli saham itu Kayak mana ya Misalnya Contohnya saham BRI 3 juta Apa kita mesti 3 juta Untuk beli itu Ya Ya Kalau di saham Ini perbedaan Sistem saham Dan forex Oke ini Good question juga Tiba-tiba Saya kepikiran Perbedaan lanjutannya Perbedaan lanjutannya Di forex Itu harga lotnya Merata Harga lotnya Merata Kalau di saham Harga lotnya Tidak rata Apakah ada plus minusnya Coach Ada Plus minusnya Bahkan Kok dari sisi saya Tidak ada plusnya Bahkan ada minusnya Karena harga lot Tidak rata Istiwan Chandra Ntar saya jawab Ntar saya jawab Ini kebetulan saya Kepikiran Kalau di forex Itu harga lotnya Kan sama Rata Jadi Per satu lot Tergantung leverage Di masing-masing broker Nah buat teman-teman Yang belum paham tentang leverage Basic dari forex Silahkan daftar Free member Di mandaka Join komunitasnya Di sana ada online course gratis Anda bisa belajar Jadi di forex Satu lot Standarnya Satu banding Eh sorry Satu banding seratus Harganya Seribu dolar per lot Standarnya Standarnya Nah Anggaplah Itu adalah biaya Biaya normal Seribu dolar per lot Untuk seluruh Instrumen keuangan Untuk seluruh pasangan Mata uang lain-lainnya Per lotnya itu sama Bagusnya apa Kalau Anda punya Sepuluh List mata uang Ada euro USD AUD USD Ada New Zealand USD Ada Jepang Yen Ada Kanada Jadi masing-masing Metolong ini kan Menyediakan peluang Transaksi yang beda-beda Ya kan Ada yang Apa namanya Ada yang bilang Di sini berpotensi Di euronya Ada yang bilang Di Jepang Yen Berpotensi Kalau di forex Anda bisa ngambil keduanya Karena Anda Sudah budgetkan di awal Anda sudah tahu Berapa biaya yang dibutuhkan Untuk bisa bertransaksi Di forex Per lot Gitu Kalau per lot kegedean Ya 0,10 Pakai Nah Di saham Itu gak bisa Kita ngikutin Per harga saham Contoh Misalkan harga Berapa sih BCA sekarang berapa harganya Udah 3 jutaan ya 3 juta 600 ya Ada ngecek gak sih Harga saham BCA berapa Contoh Contoh aja misalkan Ini 2,8 3,8 ya 2,8 2,8 Wih deh gila Kedua banget Contoh nih Misalkan Di BCA 2,8 Juta Per lot Terus sedangkan Ada saham-saham lain Yang harganya 500 ribu Per lot Sedangkan Yang berpotensi Untuk naik Itulah BCA Ini misalkan Nah Anda yang modal-modalnya Under 2,8 Kan gak bisa Ngambil BCA Jadinya Anda terpaksa Menunggu Saham-saham Yang tidak Sebagus BCA Apa ya Untuk itu aja Yang anda bisa beli Jadi terbatas banget Menurut saya sih Itu minus Menurut saya ya Ini tergantung Balik orang-orang lagi Kalau di forex Itu rata Semua anda bisa ambil Dari puluhan Ada pilihan mata uang Yang manapun berpotensi Anda bisa ambil Itu ceritanya Itu juga perbedaannya Dan Untuk Setiwan Chandra Yes Kalau harganya 3 juta Maka kamu perlu Duit 3 juta Untuk beli Gitu Gak bisa dinego Ya Itu harga 1 lotnya Terus Harry Mau tanya Bisa gak technical analysis Forex Pakai di saham Nah Disini Kalau Versi Sekali lagi Ini jawabannya Versi saya pribadi Technical forex Menurut saya Enggak cocok ya Di saham ya Enggak make sense Menurut saya Menurut saya Ini Sekarang macet begini Sekali lagi Saham kan adalah Sebuah perusahaan Perusahaan itu Perlu Perlu Waktu Untuk menghasilkan profit Ya Perlu waktu Untuk menghasilkan profit Ada hitungan bulan Biasanya kan Hitungannya per kuartal lah Per Per satu Apa Laporan keuangan Biasanya kita melihat profit Atau lossnya Sedangkan kalau trading Kan biasanya hitungan Jam Harian Dua hari Terus seminggu I mean It doesn't make sense aja ya Harga kan harusnya naik itu Mengikuti Profitnya saham Yes Memang Ada faktor juga Dari beberapa Bandar Ada faktor juga Di sana Yang bisa Menggoreng harga Yang bisa menggoreng harga Tapi Kalau misalkan Untuk Saham-saham Blue chip Menurut saya sih Teknikal Itu Kita Kita Nggak 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 Bisa Apa ya Bergantung 100% full sama Teknikal Ini versi saya pribadi Teknikal di saham Yang kita bisa praktekkan Hanya support Dan resisten Saja Itu Fungsinya untuk apa Ketika kita tahu Dari laporan keuangan Saham ini berpotensi Untuk naik Kita kan perlu tahu Di harga berapa Kita masuk Nah Yang bisa tahu Harga berapa Yang bagus untuk beli saham Itu cuma teknikal analisis Yang tahu Fundamental Nggak bisa tahu Harga berapa yang bagus Caranya gimana ya Caranya pakai support Dan Asisten Kayak gitu Jadi kalau Versi saya pribadi Analisa forex Dipakai di saham Itu nggak bisa Itu nggak bisa Itu Mungkin ada yang bisa Di sana Boleh nanti Belajar sama Beliau Siapa tahu Lebih Lebih dewa ilmunya Gitu Kejawab ya Harry ya Sip Oke Dari Hendra Hendra Mau jadi trader Tapi belum paham Alurnya Mulai dari mana Bisa jelasin Misalnya kemampuan akun Sampai bisa Trading Oke Bro Hendra Nanti Daftar Di Atau nanti Saya minta tim Untuk Untuk Nge-follow up ya Tim Nge-follow up Jadi Bro Hendra Bisa daftar Sebagai free member Di Mandaka Jadi yang menjadi free member Di Mandaka Itu udah dapet Komunitas gratis Di sana Bisa tanya jawab Dan Setiap hari Jumat Ada webinar seperti ini Kamu bisa request materinya Feel free Bebas Dan juga nanti Ada online course nya Ada online course gratis Online course gratis ini Udah ngejelasin tentang Apa itu trading forex Step 1, 2, 3, 4 nya Apa yang harus anda lakukan Apa yang harus anda pelajari Apa yang harus anda persiapkan di awal Mindset nya seperti apa Sebelum anda memulai forex Itu penting banget Makanya saya tekankan di awal Untuk Seluruh member-member komunitas Ini nanti Hendra saya minta tim Untuk follow up ya Nanti ya Kayak gitu Soalnya panjang banget Kalau saya jelasin disini Step-step nya Gitu Oke udah mau jam 7 Ini kita udah mau mendekati Live training Bareng Coach Yudi Sebelum kita masuk kesana Last nih Ada yang mau nanya gak Terkait Trading forex Sementara di saham lebih bagus yang mana Ada yang mau nanya lagi kira-kira Dari Instagram ada yang mau nanya Forex atau saham Keduanya bagus Keduanya bagus Forex saham keduanya bagus Karena saya pake keduanya juga Cuma Saya lebih Memprioritaskan dana saya di forex Saat ini Saat ini Lebih banyak di forex Di sahamnya gak terlalu Gak terlalu banyak sih Lalu cuma profit-profitnya doang Saya bawa kesana Gitu Ya Dan itu pun juga Saya Kongsi yang sama temen-temen Jadi Ya Saya punya temen yang jago Analisa Yaudah Yaudah Saya ekstrahin sama dia Analisanya Saya nanti cuma Cuma lihat reportnya Kayak gimana Gitu doang Broker saham yang bagus Broker saham yang bagus Broker saham itu Semuanya Sama aja Sama aja Gak ada bagus Gak ada jelek Cuma kalau paling banyak Dipake MNC sekuritas Itu dari segi platformnya Gampang dimengerti sih Platformnya Fitur-fiturnya gampang dipake juga Kalau di saham Oke boleh nih Ini membahas tentang sekuritas Sama broker forex Nah ini boleh juga Inggris buat temen-temen Bedanya sekuritas Sama bedanya broker forex Kalau temen-temen di saham Memilih sekuritas Menurut saya Semua sama aja Karena komisi pertansaksi Kecil banget bro Kecil banget Udah Kayaknya mirai-mirai sekuritas 0,5% Final kayaknya ya Lupa apa 1% tuh Rata-rata kan Sekuritas komisi kecil banget 0,5% 1% 2% Ya gak berasa lah Gak berasa Jadi kalau internet sekuritas Semua sama aja Cari yang gede aja lah Biar aman Kalau di forex Di forex banyak faktor penentunya Anda memilih salah satu broker Pertama dari kredibilitas Ya udah berapa lama berdiri Track recordnya seperti apa Terdaftar apa enggak Terus yang paling penting Spreadnya berapa Komisinya berapa Ya kan Di sini Karena broker forex Satu dengan lainnya itu Beda jauh-jauh banget Komisi dan spreadnya Beda jauh-jauh banget Gitu Kalau saya di Mandaka Saya selalu Rekomen untuk pakai Broker XNES Di sini Karena XNES broker dari UK Broker dari UK Kebetulan itu Rekomen dari mentor saya Sebenarnya Dari mentor saya Kebetulan saya mentoring dulu forex Dari UK Jadi saya dulu online coaching Dan beliau pakai broker XNES Gitu ceritanya Dari UK Dan kebetulan ada cabang Bukan cabang Ada kantor perwakilan Untuk regional Asia Itu di Malaysia kantornya Jadi Saya percaya sih Saya pakai itu Saya pakai itu juga Enak spreadnya kecil Komisinya kecil Ya kecil banget Ada juga akunnya tanpa komisi Terus depositnya gampang Pakai virtual akun Withdrawalnya pakai internet banking Gampang banget Sehari langsung masuk Jam kayaknya Hitungan jam kayaknya Langsung masuk Kayak gitu Adi trader Adi Nata Apakah semua member pakai broker XNES Enggak 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 semua Enggak semua Dimandakah saya bebasin Mau pakai broker apa aja Swap enggak ada Swap enggak ada juga Nah jadi dimandakah Saya bebasin Mau pakai broker apa aja Itu boleh Cuma Kalau rekomen kami Rekomennya itu Pakai XNES Boleh dipakai Boleh enggak Kayak gitu Enggak harus kok Kalau udah nyaman Sampai ketentu Tertentu ya silahkan Enggak apa-apa Spreadnya sama rata Enggak coach Kalau akun kecil sama besar Sama rata Nah itu enaknya Di XNES akunnya Mau deposit kecil Mau deposit besar Sama rata semua Enggak ada pembedaan Enggak ada diskriminasi Sama semua Sama semua Itu Kalau spreadnya kecil Ya kecil semua Enggak ada bedanya Enggak kayak broker IB Menjadi partner IB Di Indonesia Yang dibedain Akun kecil Berapa spreadnya Akun besar berapa spreadnya Enggak kayak gitu Enggak kayak gitu Fair kok XNES Itu kenapa saya suka Oke Ada lagi mau nanya Ini kayaknya udah Udah mau sejam ya Saya live di Instagram Kayak udah mau Habis WD cepat WD cepat Saya pake trade banking Satu jam masuk Kam kam Oi siap Kam kam Ya 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 Setiawan nanti Untuk broker XNES Cari aja di Website Mandaka Cari di menu brokernya Bisa daftar disana Ya gitu Kam kam Walaupun harga saham Yang beli turun Tapi saya tetap bisa Sampai harga saham tersebut Normal dan Naik Baru saya sell Bagaimana dengan forex Yes di saham Itu menangnya Saham menangnya Kayak gitu Makanya saya bilang Saya bingung Kalau orang yang rugi di saham Itu gimana ceritanya Saham kan di jemin aja Enggak bakal loss Tunggu aja naik harganya Gimana ceritanya bisa loss Kalau di forex Bisa loss Di forex bisa loss Kalau dana anda Tidak cukup Tidak cukup untuk menahan Posisi yang senang terbuka Misalkan anda punya Modal 1000 dolar disini Terus tradingnya Maka 1 lot Which is to kebesaran Atau makanya 0,50 lot Itu juga kebesaran Ya kalau misalkan Anda open posisi buy Terus anda nunggu Sampai harganya balik arah Naik Itu tergantung dana sebenarnya Bisa-bisa aja Tapi tergantung dana Kalau dananya itu besar Untuk menahan posisi yang loss Itu bisa Anda tunggu Makanya tadi saya bilang Di forex Kalau mau investasi Dananya mesti besar Karena kita bermain dengan Volatilitas pasar yang kenceng Di forex Gitu kam Gitu Kalau di saham enak Saham enaknya kayak gitu Segi amannya dapat Tunggu aja harga sahamnya Sampai naik Nanti baru jual Cuma ya itu reportnya Ketika kita mau jual Belum tentu ada yang ambil Kalau di forex Ada yang ngejamin Itu jadi ada Plus minusnya disini Forex masalah Ada plus minusnya Kayak gitu Oke Lagi satu pertanyaan deh Sebelum kita masuk ke Live trading Seatu pertanyaan Sebelum kita masuk ke live trading Ada yang mau nanya lagi Kira-kira teman-teman Yang di Instagram Instagram Ada yang mau nanya lagi Oke Oke saya rasa Sudah clear Kalau gitu teman-teman Nggak ada yang nanya lagi Kalau gitu Sekarang Sesi selanjutnya Kita bakal live trading Bareng Kita bakal cari Cuan bareng Di forex Kita akan langsung Jadi teman-teman Disini bisa belajar Gimana caranya kita Melakukan analisa Di pasar Gimana caranya kita Open transaksi Di pasar Pertimbangan kita Untuk open transaksi Di pasar itu Apa-apa aja Si pertimbangannya Teman-teman bisa belajar Di sana Bisa langsung tanya jawab Sama Coach Yudi Disini yang bakal Ngebantu Gitu Dan saya rasa Teman-teman Sudah tahu jawabannya Apa Sekarang silahkan Pilih Mau yang mana Mau mulai dari mana Mulai dari saham Atau mulai dari forex Kayak gitu Oke So Ya Bye Bye Oke Oke Coach Yudi Sudah siap Kita bakal langsung Masuk ke sesi Live trading Sekarang Mana Coach Yudi Nih Tadi lagi Ngedit Ke Edo ini Nikahnya nanti Bro ya Masuk 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 Guys Apa Kapan Halo 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 Guys Welcome to live trading Mandaka Jadi Hari ini Kita akan Mencoba Mencari posisi Yang Bisa di entry Kalau ada Tapi kalau gak ada Mungkin Hanya sekedar forecast Bisa di eksekusi Hari Senin Jadi 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 Terima kasih.